BPPKB diduruk sama Pemuda Pancasila. Dari video amatir milik warga ini, tampak posko salah satu ormas terbakar saat bentrokan terjadi antara ormas pemuda Pancasila dan ormas BPPKB, tepatnya di desa Gekbrong, kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Coba Barat. Sebelumnya, saudara sempat terjadi saling serang antara kedua ormas dengan menggunakan senjata tajam dan kayu. Pasca bentrokan, tampak salah satu posko milik ormas BPPKB rusak dan dipasangi garis polisi. Kejadian saling serang antara ormas di Cianjur ini diduga buntut dari bentrokan kedua ormas yang terjadi di Sumedang dan merembet hingga terjadi kerusuhan di perbatasan Cianjur-Sukabumi. Dalam kejadian ini, satu anggota ormas Pancasila meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka-luka. Kini, Polores Cianjur diterjunkan 100 personil untuk bersiaga di tempat terjadinya bentrokan agar mengantisipasi bentrokan susulan. Terbangkan dari BPPKB, kemudian ada kendaraan roja tua dari BPP yang juga kita sudah amankan, karena memang dirusak juga oleh ormas BPPKB. Jadi, kita lakukan sekarang sudah kita tutup, kita polis lain untuk melakukan upaya olah dekat.